Sebanyak 15 orang warga negara asing datang mengadu ke kantor camat Kota Selatan, Kawaten, Badung, Bali. Mereka mengeluhkan suara kokok ayam milik warga yang tinggal bersebelahan dengan homestay yang mereka tempati. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Kota Selatan, Ikadek Agus Alid Cuita mengatakan, Aduan tersebut disampaikan dalam dua cari kertas lengkap dengan tanda tangan 15 WNA penghuni homestay. Tepatnya pada Rabu 1 Maret 2023. Dalam surat itu, para WNA menyebut merasa terganggu dengan suara ayam milik seorang warga bernama Agus yang terus berkokok dari siang hingga malam. Alid mengatakan pihak kecamatan langsung menindaklanjuti laporan dengan mendatangi rumah warga yang diadukan oleh para WNA pada Kamis 2 Maret 2023. Dari temuan di lapangan homestay yang ditempati para WNA tersebut memang bersebelahan dengan garasi yang dijadikan kandang ayam oleh pemilik rumah bernama Agus. Adapun di dalam garasi tersebut terdapat tujuh ekor ayam pejantan. Alid menuturkan pihaknya telah menyampaikan keluhan para WNA itu namun pemilik ayam enggan memindahkan kandang ayamnya lantaran keterbatasan lahan. Rencananya pada selasa tujuh Maret mendatang, Alid akan memfasilitasi mediasi antara pemilik homestay, pemilik ayam, dan 15 WNA untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!